durameter, ini adalah durameter durameter ini merupakan bagian terluar dari medula spinalis, yaitu strukturnya itu tipis ringan, tapi dia itu kokoh atau kuat jadi dia itu melindungi sel saraf di dalamnya kemudian lapisan yang kedua disini itu ada aranoid meter aranoid meter itu merupakan lapisan tengah dari medula spinalis, ini loh yang berlekuk-lekuk ini adalah aranoid meter kemudian lapisan yang ketiga yaitu piameter lapisan piameter ini adalah lapisan yang terdiri dari jaringan ikat longgar dan dia itu juga disini banyak sekali pembulu darah, pembulu darah dan dia itu yang menempel banget sama si syarafnya bagian tengah ini oke, jadi di medula spinalis itu ada tiga lapisan ya yang pertama ada durameter ada durameter ada durameter ini, kemudian ini durameter kemudian ada aranoid meter ini, yang tengah dan yang ketiga dan yang ketiga ada piameter yang terdiri dari jaringan ikat longgar dan dia itu banyak sekali pembulu darahnya disini ya dia itu kayak udah menempel banget gitu oke, kemudian selain tiga lapisan ini di medula spinalis yang di perhatian kita ada yang namanya substansi alba dan substansi grisea substansi alba itu merupakan bagian yang lebih terang ini adalah bagian dari substansi alba dan yang berbentuk seperti huruf H ini atau seperti kupu-kupu ini sebentar, biar lebih jelas garis merah ya pokoknya ini yang lebih berwarna abu-abu kalau di preparat aslinya ini kan ilustrasi ya ini ini disebut sebagai substansi grisea ini, grey grisea grey oke, kalau di medula spinalis grisea ini ada di dalam dan alba itu ada di luar ini alba ini grisea oke di substansi grisea yang ini substansi grisea itu terdiri dari yang namanya kornu anterior dan kornu posterior disini adalah bagian anteriornya ini kalau di preparat aslinya biasanya disini ada lakukan lakukan yang disebut sebagai visura mediana ventral bentral berarti kalau disini ventral berarti anterior disini disebut sebagai kornu anterior ini loh kornu anterior ini lengannya ini ini kornu anterior dan ini kornu posterior ini kornu posterior ini kornu posterior oke disini udah jelas? jelas kak oke kalau anterior itu bagian atas berarti dia itu yang ada visura mediana ventralnya kalau disini anterior kornu anterior berarti disini yang ini loh kayak garis ini ini disebut sebagai septum ini septum mediana ventral karena ini ventral septum mediana SMP ya septum mediana ventral sedangkan yang garis ini 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 merupakan septum mediana dorsal oke jadi kita bahas sedikit lagi kalau di substansi gresia ini ada kornu anterior ada kornu posterior eh anterior posterior dan di tengah ini ada yang namanya kanalis sentralis atau sentral kanal bagian tengah ini loh yang bolong ini adalah disebut sebagai kanalis sentralis atau sentral kanal ya oke kemudian di kornu anterior ini kembali ke kornu anterior ini terdiri dari sel-sel saraf motoris yaitu ukuran selnya itu lebih besar sehingga di ilustrasi ini kita bisa melihat selnya ya ini ini adalah sel-sel saraf motoris gede-gede ya kelihatannya ini ini adalah bagian dari kornu anterior sedangkan di kornu posterior ini terdiri dari sel-sel saraf motoris dia ini ukuran selnya itu lebih kecil daripada sel saraf motoris seperti itu jadi kalau di sini dia itu agak nggak kelihatan seperti itu itu di substansi grisea sedangkan di substansi alba atau bagian alba alba itu yang putih ini itu 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 terdiri dari sel-sel saraf bermilin dan tidak bermilin di sini juga terdapat sel-sel yang berbentuk setelat itu bintang ya kemarin ya sel-sel saraf bermilin itu kayak di dalamnya itu ada dilapisi oleh mielin jadi gini lah bentuknya ilustrasinya di dalamnya itu ada mielinnya sedangkan sel-sel saraf yang tidak bermilin itu hanya terlihat seperti titik-titik ini saja loh ada yang ditanyakan sampai sini kalau enggak kita langsung ke preparat ya oke langsung ke preparat nah nanti preparat yang bakal teman-teman jumpai dari gambar yang kayak gini itu mungkin kurang lebih seperti ini ya oke untuk yang pertama ini ada yang nomor satu itu ada visura mediana ventral seperti yang aku katakan tadi disini ada visura mediana ventral ventral ini ada seperti cekungan cekungan ini yang menandai visura mediana ventral nah ini adalah visura mediana ventral kemudian disini ada sebelumnya tadi kan bagian dari medulla spenolis itu ada substansi alba dan substansi glis kita disini enggak terlalu terlihat sih tapi mencoba kita gambar terlebih dahulu biar teman-teman mudah nanti untuk menentukan si korno anterior dan korno posterior nya ya oke penglihatan saya seperti ini kayaknya oke kurang lebih seperti ini ya ini adalah substansi grisea seperti yang aku katakan tadi ini adalah substansi grisea ya substansi grisea itu grey jadi dia itu warnanya lebih keabuan gitu sedangkan disini adalah substansi alba oke nomor 10 substansi grisea oke kita udah tentukan kemudian yang 9 itu ada substansi alba nih substansi alba itu ini disini substansi alba kesana juga substansi alba sama oke di substansi grisea terlebih dahulu di substansi grisea itu yang pertama kita tentukan adanya apa yang tengah tadi sentral kanalis nih sentralis kanalis nih sentralis kanalis ini sentralis kanalis ketika diperbesar itu akan menjadi seperti ini jadi sentralis kanalis atau kanalis sentralis ya itu bagian tengah itu kayak berlubang gitu dan dia itu diiringi oleh sel-sel epidemal ini sel epidemal nya sel epidemal ini bersifat kolumner selapis bersilia ini ya disini ini dia itu cuma selapis dan bersilia disini sel epidemal nya yang mengelilingi si sentralis kanalis kemudian disini ada yang namanya kalau disini ventral berarti disini anterior kornu anterior dan disini adalah kornu posterior oke ini ini adalah kornu anterior atau ini yang dibuletin ini ya ini kornu anterior kornu anterior tadi itu tuh berisi sel-sel saraf motoris ini nomor 2 itu disini ini berisi sel saraf motoris jadi selnya itu besar-besar kemudian disini ada kornu posterior bisa disini bisa disini ya sama aja ini selnya itu terdiri dari sel saraf sensoris sensoris jadi ketika digambar atau di ilustrasi biasanya atau di pengamatan langsung pun dengan perbesaran tertentu bisa diamati disini tuh selnya lebih kecil daripada sel yang ada di sel saraf motoris sensoris sel sarafnya lebih kecil daripada sel saraf motoris oke setelah ada grisea substansi grisea yang disini ada substansi alba di substansi alba tadi yang seperti saya bilang disini banyak sekali sel sel saraf bermilin dan tidak bermilin nih disini bisa ditemui sel saraf bermilin dan tidak bermilin maupun misalnya ini adalah sel saraf yang bermilin nih bulet-bulet nih ini sel saraf bermilin yang tidak bermilin mungkin yang kecil-kecil ini ini sel banyak banget ya kecil-kecil banget ini adalah sel saraf bermilin yang tidak bermilin yang ini yang hitam-hitam kayak gini kemudian disini juga banyak banget yang namanya sel stelat atau sel yang berbentuk gantang oke kita udah nentuin corno anterior corno posterior skanalis sentralis selanjutnya disini adalah septum medianum ventral dan septum medianum dorsal ini loh yang kita sebut sebagai septum ini loh kalau teman-teman lihat kayak ada garis ini loh garis ini atau ini loh yang mengarah ke visura mediana ini kan visura ini kan visura mediana ini adalah septum medianum ventral dan disini ini juga ada garis ini tapi gak terlalu kelihatan sih ini adalah septum medianum dorsal ini dorsal ini ventral oke oke kemudian disini ada pial kita urutin dulu ada durameter yang merupakan lapisan terluar ini yaitu yang strukturnya kuat tapi ringan tadi yang ini cuma kelihatan sedikit banget ini kemudian ada lapisan tengah yang disebut sebagai aranoid meter ini ini loh yang kayak garis-garis serabut ini adalah aranoid meter dan piameter piameter itu nomor tiga berarti dia itu yang menempel banget ini loh ini adalah piameter ini piameter berarti di medulla spinalis atau sum-sum tulang belakang ini ada tiga lapisan ya ada dura ada ara ada pia dura ara pia itu merupakan lapisan yang melindungi sum-sum tulang belakang atau medulla spinalis oke sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman kalau ada silahkan sebutkan nama dan mimnya ada nggak ada yang perlu ditanyakan atau masih ada yang bingung mbak saya izin bertanya apa ini namanya Rizky Anora ini mimnya 20150 170 39 oke ini mbak mau tanya yang bagian posterior spinal vein sama anterior spinal vein itu dia diantara septum mediana central sama septum mediana dursal atau di ujungnya ya mbak yang mana yang ini mbak apa namanya tadi anterior spinal vein sama posterior spinal vein kan kalau di gambar yang mbak di awal tadi itu apa namanya berada di ujung dari septum mediana mediananya tapi di gambar ini kok kayak berada di tengah-tengah gitu mbak jadi di nah kalau di sini kan di ujung anemia iya 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 itu di ujung septumnya atau diantara septumnya mbak di ujung ini di di ini kan kayak lekukan ya kalau di ini kan ini ya ini ya ini ya ini kan visura visura mediana central jadi antara sini tapi kalau di gambar ini ini itu enggak kelihatan gitu. Oh, enggak kelihatan. Tapi aslinya di ujungnya ini ya, Mbak? Iya, di ujungnya. Iya, ya, Mbak. Paham, sudah. Terima kasih, ya, Mbak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Udah, Mbak, cukup. Oke. Kalau enggak, lanjut ke Mas Diba, ya. Iya, Mbak. Oke. Kalau saya masuk, teman-teman bisa presensi dulu. Silahkan. Terima kasih. 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 Ini substansi alba yang di dalam, lalu yang di luar itu yang substansi grisea atau yang lapisan abu-abunya. Selanjutnya ada lapisan molekular. Lapisan molekular itu ada di bagian luar sini. Nah, jadi di lapisan luar sini, di lapisan molekular itu ada banyak sel-sel berbentuk setelat atau berbentuk bintang. Lalu, di setelat, agak ke dalam lagi ada lapisan sel Purkinye. Kenapa namanya lapisan sel Purkinye? Karena di lapisan sini terdapat banyak sel Purkinye. Nah, sel Purkinye itu teman-teman bisa di nomor 7 ini. Ini dari inti sel sampai ke dendritnya. Ini satu sel Purkinye. Di bagian yang kayak kepala ini, ini ada inti selnya di dalamnya yang warnanya lebih gelap daripada yang lain. Lalu, ada membran selnya karena dikeliling oleh membran kan, satu sel itu. Lalu, ada dendrit. Dendrit itu perpanjangan dari sitoplasma-nya yang buat dia berkomunikasi sel. Lalu, ada juga akson yang ada di bagian atas dari inti selnya. Lalu, setelah itu ada lapisan glandular. Setelah itu ada lapisan glandular ini, yang bagian sini. Kenapa dinama kenapisan glandular? Karena di sini ada banyak glandular di sini. Lalu, di substansia alba di sini, di organ cerebellum, juga terdapat sel-sel yang bermielin dan tidak bermielin. Contohnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini, tadi seperti yang Mbak Ari bilang, ini yang bermielin, yang seperti ada selubungnya. Kalau yang tidak bermielin, yang kayak gimana? Yang tidak bermielin, yang kayak seperti ini. Ini, ini, nggak ada kayak yang, nggak ada selubungnya. Kurang lebih, itu untuk organ cerebellum. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya, boleh dijelaskan lagi yang saya purkinje. Saya purkinje ini, yaitu teman-teman mungkin lebih mengenal sel-saraf. Nah, jadi di sel-perkinje ini, ini maaf ya, jangan malah jelaskan lagi. Boleh, begitu lah. Nah, di sini ada di sel-perkinje ini. Dia itu kalau di organ cerebellum, banyak terdapat, ada banyaknya di lapisan sel-perkinje-nya. Nah, di sel-perkinje sendiri, dia ada inti sel. Lalu ada membran sel-nya. Lalu ada dendrit. Dendrit itu yang buat menghantarkan sinaps-sinaps dari saraf dan membentuk suatu respon dalam tubuh kita bergerak. Lalu, selain ada dendrit, ada juga akson yang ada di atas ini. Itu adalah namanya akson. Lalu karena sel, sel di hewan, nah dia juga ada membran sel-nya. Itu untuk sel purkinje, seperti itu. Tadi mbak yang lain namanya siapa ya? Oh, oke. Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Saya, Haulia Syafadila Azali. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, izin bertanya. Iya, siap. Untuk yang di LHP itu kan ada yang suruh gambar sel purkinje-nya. Nah, itu yang digambar satu sel aja atau banyak? Satu sel aja nggak apa-apa. Tapi lengkap ya, ada dendrit-nya, ada akson-nya, ada inti sel-nya, gitu. Oke, terima kasih, Kak. Iya, selamat-selamat. Ada lagi? Jangan, kalau udah, kita lanjut ke preparasi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh mbak Cucu. Btw semuanya jangan lupa presensi ya. Terima kasih. 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 Bagaimana, boleh diulang? Kalau setahu saya, organ ekskresi itu adalah organ yang digunakan untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dipakai lagi sama tubuh, yang sudah tidak diperlukan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. apakah suaranya masih putus-putus atau enggak oke maaf boleh minta jawaban yang tadi iya mbak kalau setahu saya mbak itu sistem ekskresi itu adalah sistem yang digunakan untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah enggak dipakai lagi sama tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi sama tubuh kita oke betul banget nih jawabannya dari Rizky ya ekskresi itu memang sistem yang digunakan untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh nah ekskresi ini terdiri dari beberapa organ misalnya seperti yang ada di layar teman-teman itu ada organ ginjal terus organ ekskresi yang lain itu ada kulit, terus ada paru-paru, ada hati, terus ada juga kantung kemih gitu nah untuk yang pertama itu kita bahas organ ginjal disini ada nomor satu itu namanya kapsul obomen kapsul ini itu untuk membungkus glomelurus yang di nomor dua nah glomelurusnya itu dia yang buletannya ini dia nomor dua dia namanya glomelurus nah terus kalau kapsul obomen ya itu yang membungkus di glomelurusnya gitu nah terus di nomor tiga ini ada tubulus contortus distal ini bisa dilihat di nomor tiga yaitu bentuknya memanjang gitu terus ada ruangan putih gitu nah sedangkan kalau di tubulus contortus proxing dia bentuknya lebih kecil daripada yang distal ini dia otomatis lebih kecil lebih sempit daripada di tubulus contortus distal gitu teman-teman ada yang yang tau boleh sebutkan namanya sebetulnya ini udah sering banget kan di SMA belajar ginjal terus ada gambar yang ada glomelurus bulet-buletnya aku coba gambarin ya itu kan ada bulet-bulet gini kan biasanya di di sebelah kirinya nah terus dia tuh ada si tubulusnya itu yang kayak berlekuk-lekuk gitu ini tubulus contortus proximalnya nah terus dia panjang sini nah ini teman-teman tau kan ini disebut lengkung hand leg itu terus disini ada lagi lakukan-lakukan kayak yang bagian ini tapi ini namanya tubulus contortus distal nah terus habis itu baru deh keluar saluran yang namanya urin jadi di ginjal itu fungsinya buat produksi urin gitu untuk mengeluarkan urin dan melalui bagian-bagian yang ada di poin-poin ini gitu nah terus disini itu ada perbedaan gitu cara membedakan antara si tubulus yang distal sama tubulus yang proximal tadi kan udah disebutin satu perbedaannya itu kalau yang proximal dia itu lebih kecil di ruangan putihnya ini lebih kecil kalau yang distal dia itu lebih besar nah terus di tubulus yang proximal itu biasanya ada fili-fili kayak rambut-rambut gitu loh yang disini disini tuh ada fili-filinya gitu kalau disini kan kelihatannya kayak garis aja kalian kayak rapi gitu karena di tubulus distal ini itu tanpa fili seperti yang di tubulus proximal gitu nah terus kalau misalnya kita lihat dari letaknya si tubulus distal sama proximal dia itu seperti berpencara gitu kalau kita lihat dari gambar ini ini kan ada yang disini terus ada ini ini kan termasuk tubulus proximal terus ada yang sebelah sini tubulus distal jadi kalau letaknya itu tersebar ya teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain terkait organ ginjal gimana teman-teman belum ada oke kalau gitu ada yang tahu enggak kalau di ginjal ini dia termasuk epitel jenis apa kemarin kita udah belajar epitel tuh ada yang tubulus ada yang pipi ada yang selapis ada yang berlapis ada yang semu juga ada yang tahu enggak di ginjal itu tipe epitelnya tipe apa izin menjawab kak oke silahkan sebutkan namanya namanya Rifafat Majinan NIM-nya 2011 017 038 jenis epitelnya epitel pipih selapis oke betul jadi di organ ginjal ini termasuk tipe epitel pipih ya oke kalau gitu kita lanjut ke preparat selanjutnya yaitu organ kandung kemih kandung kemih berarti dia kantung kantung yang isinya kemih atau urin gitu kan nah di organ ini itu ada tiga lapis tunika itu lapisan ya ada tunika adventisia tunika muskularis sama tunika mukos nah yang pertama itu ada tunika adventisia tunika adventisia itu bisa disebut juga dia lapisan paling luar lapisan yang membungkus pembuluh darah paling luar gitu jadi dia pelindungi yang paling kelihatan gitu dia ada di nomor satu ini nah ini yang bagian sini itu tunika adventisia nah di tunika adventisia ini dia termasuk jaringan ikat yang longgar gitu karena di kandung kemih itu kan fleksibel gitu kan karena bisa pas ada kemihnya banyak atau bisa pas kemihnya sedikit tapi kan dia itu harus fleksibel gitu nah selanjutnya ada tunika muskularis dia lapisan lebih dalam lagi daripada tunika adventisia nah ini tunika muskularis nah di tunika muskularis ini itu ada banyak pembuluh darah nah jadi ini yang merah-merah itu yaitu pembuluh darah dia adanya di lapisan muskularis gitu lapisan lebih dalam dari adventisia nah terus di lapisan yang lebih dalam lagi itu ada tunika mukosa tunika mukosa itu yang ini dia lapisan paling dalam nah kalau tadi di jindal itu epitel pipih kalau di kandung kem nih ada yang tau tipe epitelnya apa gambarnya udah gak asing nih kayak kita pernah pelajari di epitel sebelumnya di organ vesica urinaria ada yang tau izin menjawab kak oke silahkan kalau gak salah itu epitel transisional oke mantap betul banget ini epitel transisional kenapa dia transisional ya karena dia itu tadi udah aku katakan dia fleksibel jadi dia itu dia kan punya sel payung ini kan nah sel payung ini dia bisa berubah bentuk gitu berubah bentuk pada saat dia terisi kemi dalam keadaan penuh atau dia kosong gitu nah kalau misalnya dia si kandung keminya ini terisi atau ada urinnya nanti dia itu bentuknya bakalan pipih gitu nah sedangkan kalau dia kosong tidak ada urinnya dia bentuknya akan seperti kubus gitu makanya dia disebut transisi transisional gitu nah terus di nomor 5 ini ada sel goplet sel goplet itu udah kita tahu ya dari pelajaran epitel-epitel kemarin sel goplet itu tandanya kayak dia di ujung terus dia ada ruangan gitu nah itu cirinya sel goplet gitu sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak saya izin bertanya ya silahkan itu untuk di tunika muskularis itu tuh benarnya kayak ruang yang apa ya di antara pembulu-pembulu darah begitu pak oke sebenarnya kan tadi tunika itu lapisan kan ya jadi sebenarnya dia tuh gimana ya satu satu ini satu ini bentar jadi si tunika mukosanya itu dia ya segini gitu jadi dia bagian ini yang termasuk di dalamnya itu ada pembulu darahnya gitu jadi kalau tadi kan kalau yang argentisian dia lapisan paling luar nah dia itu ya ini bagian yang ini ya terus kalau misalnya tunika mukosa ya dia sisanya gitu yang paling dalam sama si sel payung yang transisional itu gitu jadi tunika muskolisnya itu seluas ini gitu terus yang di dalamnya isinya ada pembulu darahnya gitu bisa dipahami baik baik bisa terima kasih oke sama-sama buat PLHPnya juga nanti nanti disitu kalian menyesuaikan dengan ini aja ya dengan PPT ini gitu nah tadi itu kan udah aku sebutin yang ini harusnya gambarnya sebelum slide yang kantong kemih ya maaf itu ada tublus proksimal sama distal yang P itu proksimal yang D itu distal tadi itu cirinya kalau di proksimal ada feelingnya nah ini ini tuh feeling-feelingnya itu sedangkan kalau di distal dia itu gak ada kan gak ada kayak yang apa ya kayak rata aja gitu terus kalau yang proksimal itu dia lebih kecil sedangkan yang distal nah dia itu lebih gede gitu gitu dari dua ini ada yang mau ditanyain lagi gak teman-teman gimana gimana kalau misalnya gak ada aku tutup presensinya jangan lupa udah presensi semua sudah mbak sudah mbak sudah kalau ini gak ada yang mau nanya lagi oke kalau gak ada aku tutup praktikum acara sistem syaraf dan sistem ekstresi ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir jangan lupa isi laporannya tepat waktu kalau ada kesulitan bisa ditanyakan pada asetnya masing-masing sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terima kasih terima kasih sama-sama terima kasih terima kasih